Halo Teders, pemirsa saya VB News, jumpa kembali dalam rekomendasi mas VB News untuk hari ini. Di tengah sepinya perdagangan karena liburan Thanksgiving di Amerika Serikat, dengan Wall Street dan pasar obligasi Amerika Serikat ditutup, harga mas naik pada hari Kamis karena melemahnya dolar Amerika Serikat. Mas berjangka kontak bulan Desember naik $11 ke $1,756 per troy ounce. Risalah pertemuan FMC The Fed yang keluar pada hari Rabu menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat sepakat untuk memoderasi kenaikan tingkat suku bunga dan sentimen risk on membuat dolar Amerika Serikat terus berada di bawah tekanan turun dan bertahan di bawah. Pada hari Rabu PMI, dari SNP Global menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang melambat dengan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dengan PMI manufaktur jasa dan komposit ketika-tikanya berada pada teritori terkontraksi. Data ekonomi Amerika Serikat lainnya yang bervariasi turut menekan dolar Amerika Serikat. Weekly Job Plus Krem Amerika Serikat naik paling tinggi sejak bulan Juni ke Rp240.000 dibandingkan dengan yang diperkirakan Rp225.000 dan angka sebelumnya Rp223.000 yang menekan turun dolar Amerika Serikat. Namun data angka di Rp170.000 dan angka Rp170.000 naik tajam sebesar 1% mantuman dibandingkan dengan yang diperkirakan Rp0.400.000 Support terdekat menunggu di Rp1.750.000 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke Rp1.733.000 dan kemudian Rp1.725.000 Rp1.733.000